Terkait kejadian ini, Kadis Hub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa insiden ini terjadi pada Rabu 3 Januari siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu tugas dius hub tengah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap parkir liar di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Syafrin mengatakan saat pengebahan di jalan dan pasaraya, salah satu pengendara mobil Avanza berwarna merah bernomor kendaraan A1679YG, mereka mendan mengacungkan jari tengah ke semua petugas. Pengendara tersebut melintas sebanyak empat kali di lokasi ini sambil mengacungkan jari tengahnya. Saat itu petugas meminta pengemudi turun untuk mengetahui apa maksud pengemudi bolak-balik hingga mengacungkan jari tengah saat itu. Akan tetapi, pengendara tidak kooperatif dan memilih tancap gas bahkan hampir menabrak petugas. Salah satu petugas yang sedang berusaha menghindari terjeongan mobil tersebut malah terbawa di kap mesin sampai terbawa ke daerah menteng. Saat berusaha kabur pun, pemobil itu ternyata sempat menabrak dua pengendara sepeda motor, namun ia tidak berhenti. Syafrin mengatakan pengemudi mobil tersebut dikejar oleh petugas dan juga warga hingga akhirnya berhenti di kawasan menteng Jakarta Pusat. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.